Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Hafiz Dalam acara Salam Pramuka Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Abdi Mas Pengabdian Masyarakat Siaga Bencana Kuarcap Pramuka Kota Bogor Kita mau mengadakan kegiatan Kegiatan di bulan Ramadan ini Sebelumnya kita perkenalkan dulu Disini ada Kak Dodi Dan disini ada Kak Aldi Kak Aldi boleh dong sedikit Apa sih kegiatan pengabdian masyarakat Dalam kegiatan Ramadan ini Kak Aldi sedikit saja Baik terima kasih Kak Teti Sahabat TV Pramuka di Magukerada Saya tadi Kak Aldi Sampaikan oleh Kak Teti Dimana saya andalan Sama dengan Kak Teti, Kak Dodi Yang dalam pengabdian masyarakat Hari ini kita sudah melaksanakan Rapor atau koordinasi dengan Kuaran dan perwakilan dari Gudep Dan ada dari Saka-Saka Dimana menindaklanjuti kegiatan Setiap tahun Abdi Mas Itu mengadakan karya Bakti Pramuka Nah salah satunya yaitu Karya Bakti Lebaran Ya sebentar lagi nanti Biasanya sering dilaksanakan H-7 dan H-7 Selebaran Jadi berbagai unsur kita libatkan Dalam kegiatan Karya Bakti Lebaran ini Nah kemudian ada satu lagi kegiatan Yaitu kegiatan Rantang Pramuka Rantang Pramuka program dari Kuarda Jawa Barat Yang diadakan oleh Kuarda setiap tahun Dan tahun ini berbeda Karena akan ada Kuarcap terfavorit Dan ada Gudep SD SMP SMA terfavorit juga Untuk itu Kita melibatkan semua unsur Untuk bersama-sama Mensuksesan kegiatan ini Dan melaksanakan kegiatan ini Dengan baik Nah itu kegiatan Dua kegiatan itu Yang nanti akan dilaksanakan Dan satu lagi Dari Kuarcap Kota Bogor Pengabian Masyarakat Ada kegiatan Santunan Nyatim Kemudian Bazar Dan ada pembagian Tajil Nah nanti satu lagi Teknis masalah kegiatan PAM Lebaran Mungkin Kak Dodi ya Nanti akan bisa menyampaikan Siapa saja yang terlibat Di kegiatan tersebut Terima kasih Baik terima kasih Kak Adi Dan sekarang saya akan ke Kak Dodi Kak Dodi apa sih Kegiatan Tentang Tiga hari atau tujuh hari Sebelum Lebaran Dan sesudah Lebaran Kegiatannya apa Selamat sore Salam Pramuka Salam Saya sampaikan Untuk kegiatan NGPAM Yaitu akan dilibatkan Beberapa SAKA Yaitu SAKA Bayangkara Wira Kartika DKC Dan Pramuka Peduli Dan TRC Dan pangkalan yang terlibat Di dalamnya Ada pun kegiatan Yaitu akan dilaksanakan Tiga hari Sebelum Pelaksanaan Idul Fitri Dan sesudah Pelaksanaan Idul Fitri Saya mohon Untuk teman-teman Pramuka Yang Mana Nanti pas Tiga hari setelah Lebaran Itu Mohon kerjasamanya Kepada Teman-teman yang Non-Muslim Khususnya Terlibat Terlibat Apa Pelaksanaan Solat Id Dan lain sebagainya Itu saja Yang saya sampaikan Mudah-mudahan Kita Berjalan dengan lancar Sehat selalu Baik terima kasih Semoga kegiatan Kuartcap Kota Bogor Khususnya pengabdian masyarakat Berjalan dengan lancar Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pengabdian masyarakat Disini kita sedang berada di Masjid Al-Ishan Dan disini ada pengurus DKM Itu Bapak Bapak Asep Bapak Asep Boleh dong Apa tanggapan Bapak Tentang kegiatan Pramuka Kuartcap Di Masjid ini Pak Ya Saya Berterima kasih Kepada semuanya Terutama para ibu Yang telah membantu Bersih-bersih disini Itu sangat baik sekali Dan kalau bisa Seminggu sekali juga gak apa-apa Kalau buat saya Jadi saya sangat terbantu sekali Terima kasih Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ibu Dan anak-anak sekalian Baik amin Terima kasih Semoga kegiatan ini Akan berjalan Berkelanjutan Dengan adik-adik Pramuka Dari berbagai sekolah juga Baik itu saja dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Kegiatan hari ini adalah Pembagian ijasa Kursus Yang sudah dilakukan Kursusnya yaitu Kursusnya yaitu Pada tahun 2013 Sampai dengan tahun 2019 Dan hari ini adalah Dibagikannya ijasa tersebut Karena ada beberapa hal Yang membuat ijasa tersebut Baru bisa dibagikan hari ini Ya gitu Tujuannya tentunya ini adalah Merupakan hak dari peserta kursus ya Jadi setiap peserta kursus itu berhak Untuk mendapatkan ijasa Sebagai bukti Bahwa mereka sudah Mengikuti kegiatan kursus itu Dalam penyelungan Allah Sehingga bisa melaksanakan Kegiatan nama dan tes Sampai tanggal 2 April 2024 Mudah-mudahan ya Karena tidak ada mobil Masih kalau kakak-kakak Sampai kan Kalau kakak-kakak Kita tanya panggung Dari teman-teman yang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Kalau kakak-kakak semua Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Azhar Nazwa Ismayanti Sebagai ketua pelaksana Ramadhan Fest tahun 2024 Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Dewan Kerja Ranting Bogor Barat Hari ini tanggal 24 bulan Maret 2024 Melaksanakan 3-4 kegiatan Yang pertama yaitu Teknikal meeting untuk Lomba Ramadhan Fest Yang kedua Kajian Ramadhan Fest tahun 2024 Yang ketiga berbagi takjil Yang keempat yaitu Buka bersama dengan anggota penegak dan pandega Se Bogor Barat Alhamdulillahirrahmanirrahim Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun Dan insya Allah Kegiatan ini akan berlanjut setiap tahunnya Kegiatan ini insya Allah bermanfaat Untuk kita semua Dan khususnya para danatur Yang telah menyumbangkan Sebagian hartanya Untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar Alhamdulillah semoga Dengan adanya kegiatan ini Kita semua masih bisa dapat bersilaturahmi Dan mendebar kebaikan sesama manusia Segitu saja dari saya Kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pertama-tama dan paling utama Marilah kita bersama-sama Memadakan diri syukur Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari TV Pramuka Kewarca Kota Bogor Hari ini kami ada dalam kegiatan Di Perpus Takaan Kota Bogor Dan disini kami bersama seorang ibu Boleh ibu memperkenalkan diri Dari mana siapa dan mau kegiatan apa sih kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Astri Anisah Patni Saya sebagai leader program dari sekolah Sebuah sekolah bernama SMX School of Makers Jadi SMX ini kami menyebutnya SMA-nya Sekolah Alam Bogor Kami bergerak di bidang non-formal Pendidikan non-formal setara dengan SMA Kemudian kegiatan hari ini Kami sedang melaksanakan acara pembukaan Acara pembukaan pameran karya Yang merupakan bagian dari karya makna 2024 Jadi secara khusus kalau di kesempatan kali ini Memang pamerannya untuk karya-karya ilustrasi Dan juga tadi ada song launching dari salah satu murid kami bernama Kalila Dengan judul lagu Nyawata Bersalah Yang menceritakan tentang hewan betul Hewan-hewan yang biasanya mendapatkan tindakan kekerasan Perilaku yang tidak menyenangkan Seperti itu Dan rangkaian karya makna ini Teman-teman tadi selain ada divisi ilustrasi Terbagi juga menjadi tujuh divisi lainnya Di antaranya yaitu makanan, minuman, literasi, ilustrasi, eco-living, farm to table Dan juga crafting seperti itu Peminatannya itu berdasarkan minat dan bakat Dan juga teman-teman membuat karya-karya yang memang Sebetulnya durasinya cukup sebentar Sekitar 1-2 minggu saja Teman-teman membuat prototipe Sampai akhirnya kita ready untuk berjualan Seperti itu Baik terima kasih Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut Dan bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain Dan sukses juga buat sekolah alam Terima kasih Baik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Acara Salam Pramuka hari ini Saya Hafiz Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam Pramuka Selamat menikmati